Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Bang Fadli disini oke disini Bang Fadli akan review salah satu custom ROM dari andromax A yaitu Acer Liquid ah susah amat disebut Acer Liquid Z330 oke Acer Liquid Z330 oke udah bener ya ROM Acer Liquid Z330 ini di port oleh Bang Array ini udah lama sekolah enggak salah tanggal 10 apa ya pokoknya hari pahlawan ROM ini dirilis kalau enggak salah jadi baru review sekarang baru sempat sekarang saya review nah ini base menggunakan base lollipop ya 511 ya udah masuk ke boot animation dari Acer Liquid OS Acer Liquid aja ya oke dia masuk ke lock screen guys lock screen ini kurang lebih sama seperti stockroom hanya saja dari tampilannya kalau tampilan isinya sama seperti Acer ya tapi yang saya rasakan di room ini kurang awal lebih sama seperti stockroom hanya saja juga sudah ada ditambahkan beberapa fitur-fitur tambahan yang lebih dari sebuah stockroom yang kalau bisa kalian lihat tampilan menu awalnya Wow lumayan kerennya lebih baik ya saya rekamnya kayak gini Aduh Oke kita masuk ke app drawer seperti ini appdrawernya tidak ada yang kurang semuanya lengkap ini dia tampilan dari UI nya kita bisa tambahkan beberapa toggle lagi seperti yang saya lihat di sini saya sepertinya saya mau cek apanya ini ya saya mohon maaf ya karena ini udah video lama sekali di HP saya baru sekarang saya dubbing videonya jadi saya sudah lupa apa-apa yang saya ingin lakukan di sini Oh saya ingin cek book orientasinya tapi di sini orientasinya berjalan normal ya normal guys orientasinya normal jadi Enggak book oh good-good terus ini tampilan dial padnya kurang lebih sama seperti stockroom sama ya sih sama karena rum ini yang menurut yang saya tahu ya abang aray a mempunyai menggunakan bestokrom andromax a nah ini dia kameranya lumayan keren loh terang baik kalau dipakai rekam video saat malam itu flashnya terang sekali saya sudah pernah coba karena saya paling suka terdapat rekam-rekam kayak ini gitu walaupun banyak orang lihat saya ya saya cekat tetap rekam kayak orang gila tapi gitu ya kalau jadi mau jadi youtuber youtuber kayak gini lumayan hasil fotonya keren kamera keren next musiknya disini musiknya work ya cuman gitu suaranya enggak kedengaran karena saya mood videonya baru saya dubbing jadi enggak kedengaran disini jadi apakah musiknya menggelagar atau enggak jadi saya enggak enggak tahu sekarang saya sudah lupa ini kalau enggak salah salah rekamnya waktu bulan Februari ya sekarang udah bulan berapa dan baru di-upload sekarang udah ada deteson cari kita putar musik kita bisa mengaktifkan deteson nya wih tuh berarti mantap katanya berterom ini mantap untuk apa ya putar musik ya mantap terus lagi kok jadi dia begini ya sumpah saya lupa sudah lupa kalau ada ROM ini di apa ya di galeri saya jadi saya baru lihat jadi saya baru dubbing Oh pasti saya masuk ke tentang monsel nah disini ini menggunakan versi Android 511 ya lollipop jadi jika kalian ingin menginstall ROM ini dan ingin install Exposet installer menggunakan SDK 22 air m SDK 22 air m install via trp fiturnya saya enggak tahu fiturnya ini ini apa lumifix next up lagi ya Nah di sistem huinya itu seperti apa ya udah lebih sama seperti stock nomornya beberapa kali ya saya ngomong kayak gitu nah ini salah satu rom pelarian juga ya jika kita bosan dengan ROM MUI atau bosan dengan CM jadi kita bisa coba ROM ini contohnya Oh saya ingat kalau video ini tuh direkam saat saya bikin video yang QnA Andromax R2 kenapa nggak bisa 40 pas disitu lumayan keren ya kameranya gitu kamera depan hasilnya lumayan cuma itu iya kalau kita gunakan kamera depan Aksa ketika kita gunakan kamera depan seperti ngezoom tapi saat kita sudah lihat hasilnya itu enggak ngezoom loh jadi itu salah satu kendalanya jika kita menggunakan kamera bawaannya ini segini resen APP nya seperti itu seperti itu ini sama seperti resen APP CM12 CM13 total ini lumayan smooth ya banyak sekali aplikasi saya buka tapi masih berjalan dengan baik ini penuruh masanya next apalagi ini apalagi jadi buat kalian yang ingin install ROM nya jadi nanti saya kasih link ROM nya deh link nya langsung tanpa keblok lagi oh ini apa Oh kita bisa tulis note gitu langsung dari sistem UI nya lalu kalender apa ini oh kalkulator langsung dari sistem UI nya ya salah satu fitur dari asernya wets keren untuk kita-kita yang oot matematika gitu kalau lagi dagang kurang tahu 12 ribu kurang 3 ribu berapa langsung buka aja oh ini kalender ada langsung dari sistem UI nya gitu wow keren nih ya sros ini eh tampilan galeri ya kurang lebih sama seperti stock ROM lagi ya iyalah biasanya kan stock ROM ini hasil apa ya hasil kameranya lumayan detail ya lumayan detail jadi eh bagus untuk video juga lumayan enak dipakai tuh kalian bisa lihat saya pakai rekam pakai HP apa ini HP lama saya loh udah bulan lalu saya masih pakai undermax itu warna putih sekarang udah warna hitam oke mungkin itu dia review dari Bang Fadli tentang acros sepertinya saya enggak menemukan kendala book yang apa ya yang sangat meresahkan sekian dari Bang Fadli sampai ketemu di tutorial dan review ROM berikutnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.